Intro Tentang cedera horror asbil khuita, Kepalanya kena tendang. Asbil khuita alam cedera kepala horror di laga Chelsea versus Swampton. Kepalanya tertendang lawan, Dirawat Louis Sinantimedis, Kepalanya tertendang lawan, Dirawat Louis Sinantimedis, Pake penyangga leher, Dan dilarikan ke rumah sakit. Chelsea menghadapi Swampton di lanjutan Liga Inggris. The Blues Keok 01 lewat sepakan vengi cantik James Wharpos di akhir babak pertama. Ada insiden mengadikan di laga itu. Seperti dilansi dari Limel, Kapten calang si Asbil khuita alam cedera kepala horror. Situasinya terjadi menit 75 saat Swampton mendapatkan tendang sudut. Asbil khuita saat itu menghala bola dengan sindulannya, Dan di dekatnya ada pemain Swampton Seikau Mara. Dalam posisi 50-50, Mara berusaha melakukan tendangan akrobatik. Namun hal itu, Sindulan Asbil khuita lebih cepat dan celakannya kepala Asbil tertendang kakinya Mara. Asbil khuita langsung terjatuh. Para pemain Chelsea dan Swampton langsung mengangkat tangan. Meminta bantuan medis datang. Kovacir dan Joel, Dua pemain Chelsea, Langsung mencoba membenarkan posisi Asbil khuita yang tersungkur. Ekspresi para pemain tampak shock. Dua tim medis Chelsea bergerak cepat, Dan melakukan perawatan dengan hati-hati. Salah satu tim medis kemudian memberikan sinyal meminta tanduk. Selanjutnya, Selusin tim medis datang. Kamera TV tidak melakukan zoom, Dan bahkan tidak menayangkan cuplikan ulang yang dinilai insidennya begitu mengerikan. Asbil khuita dapat perawatan cukup lama, Sampai sekitar 12 menit. Dan terlihat sempat dipakaikan masker oksigen. Serinya juga dipasangkan penyanggalnya dan bedanya dibungkus. Saat hendak keluar lapangan sambil ditanduk, Ia sempat membalas tepukan tangan para supporter yang memberikannya semangat. Pemain itu pun langsung dilarikan ke rumah sakit. Dia berada di rumah sakit, Sudah sederikan diri, Dan bisa berbicara kepada istrinya. Tadi itu kejadian mengerikan dan kami akan terus memantaunya. Terang Graham Potter. Chelsea kalah melulu. Potter, bukan saya masalahnya. Lagi dan lagi Chelsea telan kekalahan yang terbaru dari Swampton 01 di Liga Inggris. Kata Graham Potter bukan dirinya yang menjadi bilang masalah. Chelsea menjamu Swampton di Stamford Beat dalam menjubkan Liga Inggris. The Blues kek 0-1 lewat gol free kick cantik dari James Warkers di akhir babak pertulang. The Blues kek 0-1 lewat gol free kick cantik dari James di akhir babak pertama. Chelsea lanjutkan tren negatifnya di awal tahun 2023. Dari 10 laga di semua kompetisi, Chelsea hanya menang sekali dan sisanya 4 kali seri serta 5 kali kalah. Rinciannya Chelsea kalah dari Man City 0-1. Kalah lagi dari Man City 0-4 di Biala FA. Kalah dari Fulham 1-2. Kalah dari Dormundi Liga Champions 0-1. Dan kalah dari Swampton 0-1. Chelsea cuma menang atas Kesehatanlah 1-0. Dan Seri Contra Notiham 1-1. Liverpool 0-0. Fulham 0-0. Dan Wissam 1-1. Graham Potter tentu jadi serotan. Seruan Potter out juga sudah menggema di media sosial yang meminta Chelsea pecah sama manajernya. Beberapa orang mengira saya dalam masalahnya. Saya tak berpikir seperti itu. Saya juga tidak berpikir kalau mereka benar. Itu cuma opini saja. Setelah kalah 0-1 pasti ada kritik yang datang. Dan itu bisa dimengerti. Kami sedang alami masa sulit dan banyak tantangan dalam hal mengintegrasikan pemain muda di Liga Inggris. Tekanan memang meningkat. Terutama setelah pemilik Keptot Bali menyediakan dana dalam jumlah besar untuk memperkuat-kuat di bulan Januari. Nama-nama seperti Benoit Badiasi, Mikhail Murdi, dan Enzo Fernandes datangkan dengan harga mahal ke Brit. Tetapi sejauh ini belum membuahkan hasil. Kesulitan kantongin izin kerja Andres Santos tak bisa bela Chelsea. Andres Santos tak mendapat izin kerja sebagai syarat untuk bermain di Premier League. Alhasil pemain tersebut tak bisa membela Chelsea hingga akhir musim ini. Andres Santos menjadi salah satu pemain muda Brazil paling menonjol. Sang gelandang mencetak 8 gol dalam 34 pertandingan di seri di Brazil untuk Vasco da Gama. Berkat penampilannya, ia diminati sejumlah kepapan atas Eropa. Namun Chelsea yang pada akhirnya berhasil memenangkan pemain tersebut. Chelsea merekutnya pada busa transfer musim dingin ini. Dobus merekutnya seharga 12,5 juta euro dari Vasco da Gama. Menurut Daily Mail, Chelsea gagal mendapatkan izin kerja untuk Andres Santos yang akibatnya sang pemain tak bisa bermain untuk Chelsea hingga akhir musim ini. Namun Chelsea sudah menemukan solusi atas masalah tersebut. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea akan meminjamkan Andres Santos ke Palmeiras. Kesepakatan sudah tercapai. Santos akan segera kembali ke Brazil untuk melakukan tes medis plus menentangani kontrak dengan Palmeiras. Masa peminjamannya akan berlangsung hingga Desember atau akhir musim sepak bola Brazil. Namun Chelsea punya klausul memanggil Santos pada Juni dengan membayar kompensasi 1,5 juta euro. Berbicara dalam konferensi bars penjelang pertandingan melawan Soemta, Potter menyembuhi situasi pemain tersebut. Santos masih di tempat yang sama. Kami sedang melihat apa pilihan untuknya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!